Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini berita mantap ya Pak Ruslam buton saya bacakan beritanya dari media online lomboktoday.co.id dengan judul Ruslan buton prihatin terhadap kondisi bangsa yang semakin terpuruk mantan periurat TNI Ruslan buton menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa Indonesia yang kini semakin terpuruk hal itu disampaikan Ruslan buton saat bersilaturahmi dengan Ketua DPD RI AA Lanyalak Mahmud Mataliti di rumah dinas Ketua DPD RI Jakarta pada minggu 8 Mei 2022 Ruslan buton hadir bersama Profesor Habib Abbas mantan Komnas HAM aktivis dan pengamal politik Anton Permana dan advokat Al-Katiri sedangkan Ketua DPD RI AA Lanyalak Mahmud Mataliti didampingi staf khusus Ketua DPD RI Sefdin Saifuddin kita sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini karena di berbagai sektor sudah tidak ada lagi kejujuran kebenaran dan keadilan kata Ruslan buton menurut Ruslan buton negara ini seperti tidak terkendali lagi elit politik dan para pejabat tidak ada memikirkan kondisi rakyat tetapi lebih mengutamakan perut sendiri dan teman-temannya bagaimana kita lihat dalam kondisi negara dengan permasalahan kompleks banyak utam plus pandemi para penyelenggara negara tetap memainkan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka coba saja kita lihat soal tambang bisnis PCR atau antigen minyak goreng dan lain-lain ujarnya oleh karena itu Ruslan buton mendatangi Lanyalak untuk menyatakan dukungan terhadap Kiprah Pak Ketua DPD RI yang kritis terhadap pengelolaan negara saya ikuti sepat terjampak Ketua DPD RI belakangan ini sangat berani dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini bisa menjadi corong penderitaan rakyat ungkap Ria yang menjadi perbincangan saat mengirim surat yang meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya pada 2019 silam Ruslan buton juga mengapresiasi Ketua DPD RI yang mampu membawa diri pribadi dan DPD terkoneksi dengan luar negeri baik pemimpin dunia maupun Parlemennya Hai sungguh luar biasa saat Ketua DPD RI bisa diapresiasi oleh Parlemen Rusia juga oleh Presiden luar negeri seperti Ceknya pujinya sementara itu Ketua DPD RI Aalanyalak Mahmud Pak Mataliti menegaskan dirinya berusaha istiqomah dan amanah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPD RI saya berkali-kali tegaskan bahwa saya bukan oposisi saya menjalankan konstitusi karena saat disumpah sebagai anggota DPD RI saya ditugaskan menerima aspirasi dan mengawasi pemerintah DPD RI adalah sebagai speaker agar pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik kata Lanyalak terkait hubungan dengan luar negeri Lanyalak menegaskan dirinya tidak lagi berbicara soal investasi lagi namun memberikan kepercayaan kepada dunia luar bahwa Indonesia siap menjadi penjaga Hai baik biodiversity dan menjadi sumber pangan dunia karena perang masa depan adalah peran di bidang pangan dan kita harus tegaskan bahwa Indonesia siap dengan hal itu dengan catatan dan sumber daya di negara ini dikelola dengan tepat tidak seperti sekarang hujarnya Hai mantap ini ya Paris Lambuton sip Hai luar biasa Hai kalau saya secara pribadi sudah tidak meragukan Hai jiwa nasionalisme Hai Pak Ruslam buton Hai dan Hai ini menginspirasi banyak rakyat Indonesia Hai ya Hai semoga sehat selalu Hai semoga klak saya doakan adik saya Ruslam buton Hai kelak bisa masuk di parlimen jadi saudara aku yang menginginkan seseorang yang idealisme tinggi yang hanya berpikir dan berbicara untuk kepentingan rakyat Hai salah satu diantaranya yang harus saudara aku perlu perhatikan Hai adalah Hai kapten Ruslan buton Hai jadi kalau sepakat Hai silahkan Hai diusung parus lambuton paling tidak masuk ke DPR RI paling tidak di situ Hai biar semakin lantang Hai menyuarakan aspirasi rakyat Hai ya ini ya mantap selalu berbicara sumber daya alam nah karena begitulah doktrin TNI sebenarnya Hai cuman kalau tentara yang masih aktifkan Hai tidak boleh berbicara seperti yang sudah pernah yurawan tidak boleh Hai tidak boleh Hai tapi kalau sudah pernah yurawan Hai artinya sudah menjadi warga sipil tapi jiwanya masih jiwa Hai TNI yang nasionalis Wah luar biasa Hai saya mendukung itu kawan Hai termasuk Pak Lanyala memang saya ikuti perkembangan apa yang disampaikan Pak Lanyala di beberapa media sangat luar biasa Hai silakan saudara ya kita doakan Pak Ruslan buton Pak Lanyala Pak Lanyala doakan beliau-beliau semua itu senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkai umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang berhalal semuanya Hai silakan saudara ku berpendapat dan berikan masukan yang jelas saya secara pribadi Hai sangat berharap semoga Pak Ruslan bisa masuk ke Parlimen di DPR RI entah pakai partai apa Hai dengan niat dan tujuan biar semakin luas Hai ruang perjuangan Hai untuk menyampaikan aspirasi rakyat Hai bagikan videonya kawan merdeka NKRI harga mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakatuh